Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalatu wassalamu ala syaitina muhammadin nabi ummi wa'ala alihi wa subhi ajumain amma ba'du alhamdulillahirrohmanalamin hari ini kita bersuha lagi di dalam channel Mbak Salim dan kali ini Mbak Salim akan mengejasahkan yaitu sebuah ilmu terawangan untuk mencari pelaku kejahatan sebelum kita menginjak sesi berikutnya langkah baiknya bagi saudara yang belum subscribe silahkan subscribe dan share channel Mbak Salim agar mereka-mereka yang belum mengetahui keilmuan dari Mbak Salim agar bermanfaat dan memberikan solusi terbaik amin amin ya robbal alamin oke untuk kali ini bagaimana kah cara menerawang pelaku kejahatan atau pencurian perampokan pencopet pembunuh atau orang yang kita sayangi selingkuh dan sejenisnya untuk mencari jejak pada mereka-mereka yang telah membuat kejahatan nah ketika secara logika suatu problema menemui jalan buntu maka bisa gak bisa saudara parti akan lari mencari alternatif lain guna menyelesaikan suatu masalah misalkan ke spiritualis paranormal dugun dan lain-lain ahli kebatinan nah untuk menyelesaikan masalah batin yang tidak mungkin diungkap ke publik untuk melacak jejak pelaku kejahatan misalnya secara logis saudara sudah mencari pelaku tindak kejahatan tersebut kesana kemari namun hasilnya nihil dalam alternatif ini mencari orang atau suatu benda yang hilang bisa dikerjakan oleh ahli spiritualis yang mumpuni di bidangnya dan di kalangan spiritualis yang mempunyai kekuatan supernatural untuk melacak jejak seseorang atau orang minggat atau orang yang melakukan tindak kriminal kejahatan dan sejenisnya baik itu orang atau barang benda yang hilang dengan bantuan ahli spiritualis maka hal itu sebagai alternatif lainnya ketika cara-cara secara rasional sudah ditempuh tidak sanggup menemukan meski tidak jarang keduanya bila dijalankan secara bersamaan entah dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan jadi secara rasional buntu maka kebanyakan alternatifnya adalah secara kebatinan untuk itu bila saudara ingin menguasai ilmu ini berikut cara menerawang si pelaku kejahatan pencuri, perampok, pembunuhan atau perselingkuhan dan sejenisnya perkara yang sulit dicari jawabannya semisal ingin tahu siapa yang mencuri membunuh atau ingin tahu kondisi seseorang yang jaraknya jauh sekali coba saudara lakukan petunjuk berikut ini yaitu puasalah sunnah satu hari yaitu dimulai hari Senin yang kedua hari Selasa usai sholat subuh tulislah ayat Al-Quran pada surah Ar-Raqdu yaitu ayat 8-9 ada disini nanti saya tulis ya ditulis dengan pulpen yang dicampuri dengan minyak zakparon jadi saudara punya tinta yang warna hitam campuri aja tinta tersebut dengan minyak zakparon olesin tintanya masukkan nah setelah ditulis simpanlah di suatu tempat yang tidak diketahui orang lain bisa di halaman rumah atau di mana yang penting tidak tahu orang yang ketiga saat malam rabu pada saat mau tidur maka bacalah doa setelah itu maka dilanjutkan dengan berjikir ya Allah ya Allah seterusnya sampai saudara merasakan tidur yang luar biasa maka bila tidak kuat tidurlah insya Allah secara gaib di dalam mimpi akan diberi petunjuk atau jawaban gambaran di kedemensi suatu perkara yang saudara ingin tahu jawabannya atau suatu perkara yang menjadi misteri bila barang hilang atau benda hilang dicuri orang atau benda apapun maka lacak dengan mencari pelakunya tersebut maka nanti di dalam mimpi saudara akan menemukan gambaran-gambaran orang-orang tertentu bila barangnya hilangnya di mana maka ada gambaran bahwa barangnya ada di kota si A ada di rumahnya si B dan letaknya tidak jauh dari rumah saudara sinyal-sinyal tersebut akan datang lewat mimpi saudara maka saudara bisa langsung paginya melacak tempat tersebut nah itulah salah satu rahasia untuk melacak keberadaan benda yang kita miliki hilang atau tindak pelaku kejahatan lainnya dilacak dengan ilmu kebatinan ini terima kasih semoga bisa dijadikan referensi bagi saudara yang membutuhkan siapa tahu kemudian hari saudara sangat kepepet dan perlu ilmu ini maka simpan di hati terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati